Pemindahan Ibu Kota atau Pusat Pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta ke kota lain menuai polemik. Pasalnya pemindahan dilakukan dengan alasan ingin meratakan pembangunan dan perekonomian. Kepala Badan Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Prof. Dedik J. Rahbini, mengatakan, memindahkan Ibu Kota merupakan kebijakan mubazir. Upaya itu dapat dilakukan dengan mengalirkan uang untuk pembangunan Ibu Kota baru ke seluruh daerah, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dedik menambahkan, saat ini pemerintah belum bisa mengungkap dampak ekonomi yang bisa tercipta dari pemindahan Ibu Kota. Pemerintah juga belum mengungkap kajian sosial antisipasi yang bisa dilakukan bila rencana pemindahan Ibu Kota gagal di tengah jalan. Diri khawatir, pemindahan Ibu Kota dilakukan tanpa kajian matang. Pasalnya, tidak ada unsur kebudayaan yang berhasil menunjang sisi sosial. Sekarang, masalah kita jauh lebih banyak. Terutama masalah Papua, masalah industri yang merosot, Kita yang terjebak di pendapatan kelas menengah, yang kemiskinan dan ruang miskin sekitarnya masih banyak. Menurut saya, harus diikirkan kembali. Yang kedua, saya kritik proses kebijakan publik memindahkan Ibu Kota, ini gerusa-gerusu. DPR mengatakan belum menerima kajian akademiknya. Kementerian Dalam Negeri, RUU Ibu Kota Negara, untuk pemindahan Ibu Kota Negara itu masih mentah. Ketua MPR sekarang minta untuk ditunda, dipikirkan lagi. Saya sependapat dengan banyak pihak yang melakukan satu kritik bagus kepada Presiden Jokowi, ini harus dipertimbangkan. Sebab nanti, pertama, kalau ini banyak respon yang membantu memikirkan Pak Jokowi jangan terlalu berat, dan diteruskan, nanti kan head-to-head berhadapan, memikirkan oposisi terlalu besar. Sementara masalah yang lain besar, jadi dia akan menghadapi masalah ganda. Bahwa masalah kita itu diekspor dan defisit di neraca berjalan. Memang itu intinya, seperti kita punya masalah jantung, itu intinya kesehatan.